Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Motostylers UY Buat seluruh pecinta Motostylers Channel dimanapun Anda berada Hari ini kita hadir di daerah punggur Lampung Tengah Di depan saya sudah hadir salah satu karya menarik Basicnya dari motor beat dan bergenre racing Tapi untuk lebih jelasan nanti kita undang Juru bicaranya entah modifikatornya yang penting untuk menjelaskan semua perubahan dari motor beat tersebut Tak lupa saya selalu mengingatkan untuk selalu subscribe terus Motostylers Komen like and share-nya Masukannya biar Motostylers makin dikit Dan terima kasih juga saya ucapkan buat t-shirt yang saya pakai Dari G2CM dari Pekanbaru ya Utang saya Lunas Oke brother Dan untuk persingkat waktu kita hadirkan langsung orangnya Silahkan brother Sehat bro? Sehat Alhamdulillah Nama siapa bro? Nama Andrian Sabutra Andrian Sabutra Ini motor siapa Andrian? Motor saya sendiri Wow Beneran? Iya Enggak ngaku Enggak ngapung kan? Enggak Asli ya? Oh iya Asli Dan alamatnya dimana aslinya? Alamatnya punggur Lampung Tengah Asli orang Oke nanti kita ulas habis ya motor-motornya ya Siap Oke Andrian ini motornya tahun berapa Andrian? Tahun 2008 2008 berarti masih karbu ya? Iya mas Kenapa pilih karbu daripada yang injeksi? Karena pengen aja Terus untuk modifikatornya siapa ini? Ini modifikatornya mas DJ Art DJ Art Oh yang orang tersoror itu ya? Oke siap Mas untuk pertama kita akan ulas dari sisi abegian atas Stangnya ini di chat apa di chrome mas? Stangnya kita masih pakai standar cuma kita repaint aja Oke bahasa kerennya repaint ya Terus abis itu handgripnya pakai apa? Handgripnya kita pakai Nissin Nissin yang motif karbon ya? Iya motif karbon Handle nya? Handle nya kita pakai red heat Red heat warna gold Warna gold Oke terus untuk spionnya single ya pakai apa mas? Iya spionnya pakai stainless Stainless ya warna gold juga Tapi ada variatif tuturnya Abis itu tutup masternya mas? Tutup master yang kita pakai red heat juga Udah selaras ya warnanya ya Terus abis itu disini ada kolometer melek panom Terus untuk saklarnya kanan kirinya udah diganti ya pakai variasi ya Keren menarik Kita coba pengeremannya oke Maksimal oke Buat harian juga ya? Iya Buat hari Sabtu Hari Sabtu malam minggu Oh iya Abis itu yang gak kalah menarik adalah tren karbon juga ada di daerah area speedometer Serasi dengan jok ya joknya custom model tipis khas anak-anak street racing Terus disitu ada coakannya dan ada pemanis dari kasa ya Kasa nyamuk kalau ada teman-teman Yang ini Otomatis behelnya diistirahatkan dulu ya Biar kelihatan agak semi trondol Oke bagian atas kita udah ulas semuanya di detailnya dan sekarang kita giliran ke roda depan Mas untuk perubahan roda depan Pelaknya pak Pelak kita pakai jinvey Yang model coak Model coak custom Oke habis itu Disnya pakai apa mas? Disnya pakai nissin Disin juga kalibernya? Kalibernya kita pakai freembu Freembu Jadi emang karakternya ban langsing ya Yang langsing terus pakai ban apa ini mas? Buru ya? Pakai ban buru Terus ada pemanisnya Terus selang-selang Nah yang menarik juga trombolnya pakai apa ini mas? Trombolnya kita custom Ya grafir ya? Iya Ini grafirnya Dan terakhir adalah Penahan bandingan asfal depan atau shock breakernya Ini punya bawaan ya? Iya bawaan Ini custom ya Custom pack Sangar Memunculkan aura racing beatnya ini lebih luar Oke mas kita sekarang lanjut ke roda belakang Oke sebelum ke roda belakang Saya akan menginformasikan bahwasannya Stepnya juga udah ganti Pakai apa step ini? Step kita pakai Nufo Warna gold Terus headnya atau mesin-mesinnya udah di chrome juga Blink-blink Mengikutin CVT yang gaya cowok racingnya juga oke Habis gitu Nah kenal potnya nih Kenal potnya pastinya ini gaya racing pro ini Pakai apa ini bro? Kenal pot kita pakai cowo mahacai Mau mahacai Untuk karbunya sendiri? Karbu pakai PE28 28 ya Ada custom velocity Terus baru Nah ini nih trombolnya belakang nih Mantap banget nih Pakai apa nih bro? Trombol kita custom Custom ya Dengan teknik utir juga atau grafir Habis itu di jepit sama spuk atau jari-jari yang model kipas atau kepang Dengan di tengah peletnya GV ya Dan pengaspal atau ban keceking art dulu Mantap bro Sekarang mungkin kita akan bahas tentang bodi sama detail ini Oke lanjut Beralih lagi ke bagian atas teman-teman Di sini untuk kelas racing pro Harusnya ada teknik-teknik yang mungkin sudah jadi identitas masing-masing ya Misalnya untuk bit ini menggunakan painting warna coklat ini ya Pakai bahan apa nih bro? Blinken Blinken ya Kelirnya pakai apa nih? Blinken juga Blinken juga Terus didukung sama airbrushnya ada grafir juga Tekniknya keren Habis itu detail-detailnya sampai ke samping-samping joknya Menggunakan pro bowl juga oke Terus headlampnya ini untuk lampu kaca belakang stopnya ini Juga dicoak Dan pakai LED pastinya ini Iya pakai LED Oke terus habis itu kita ke lampu depan Juga menggunakan pro G Dengan gaya cowoknya yang khas Gaya-gaya racing anak negeri Dan semuanya mewakili Memang mewakili pakem anak racing Brother saya ucapkan terima kasih Keren motornya Dan semoga bisa berkembang lagi Buat yang belum merasakan tangan jahilnya Mas DJ atau Om DJ Silahkan datang langsung ke daerah punggur ya Lampung Tengah ya Tepatnya disitu dan pastinya semua kreasi-kreasi yang kalian akan selalu dimunculkan Sekian dari kita dari channel Motosteller Nanti kita akan ulas lebih banyak lagi Karya-karya di kota Metro Ataupun Lampung Tengah, Lampung Selatan Pastinya masih di channel Motosteller Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Motosteller Uh yeay In Harvard above me